Nenek moyang orang Managaskar berasal dari Indonesia. Pernyataan tersebut bagi sebagian orang terdengar seperti lelucon. Tapi apakah itu benar atau hanya omong kosong belaka nih guys? Mari kita bahas di video ini. Managaskar adalah salah satu negara yang terletak di Afrika Timur. Negara ini merupakan negara yang memiliki pulaunya sendiri sehingga Madagaskar terpisah dengan tanah utama benua Afrika. Madagaskar merupakan negara pulau yang berlokasi dilepas pesisir Timur Afrika. Madagaskar dikenal dunia karena satwa endemiknya yang melimpah. Menariknya nih guys, sebagian besar hewan di Madagaskar tidak ditemukan di kawasan lain di dunia. Selain keragaman satwa, Madagaskar juga menyimpan banyak fakta menarik. Kuih simak video ini. Madagaskar adalah salah satu negara termiskin di dunia. Ekonomi negara ini sebagian besar bergantung pada pertanian, pertambangan, perikanan, dan produksi pakaian. Salah satu produk Madagaskar yang paling terkenal adalah vanili yang berasal dari tanaman suku anggrek yang digunakan sebagai pemberi rasa. Luas wilayah Madagaskar seluas 587 km persegi. Jika dibandingkan dengan Indonesia, luasnya hampir sama dengan Pulau Sumatera. Jumlah penduk di Madagaskar kurang lebih berjumlah 27 juta jiwa. Sistem pemerintahan di negara ini berbentuk republik yang dipimpin oleh seorang presiden. Agama yang diambil penduduknya adalah agama Kristen, sebagian beragama Islam, dan sebagian lainnya beragama nenek moyang mereka. Lantas benarkah, Madagaskar memiliki hubungan kekerabatan dengan suku Jawa, serta benarkah, presiden Madagaskar memiliki keturunan Jawa. Di antara masyarakat Madagaskar yang didominasi suku Malagasi, terdapat cerita berabad-abad yang lampau bahwa ada ekspedisi kapal yang berasal dari Nusantara. Sehingga disebutkan bahwa inilah merupakan cikal bakal kedatangan orang Indonesia ke Madagaskar. Jika melihat sekilas rupa orang Madagaskar juga agak mirip nih guys dengan orang Indonesia. Dan ternyata kemiripan fisik antara Indonesia dan Madagaskar pernah dibuktikan lewat sebuah riset. Dimana riset tersebut mengungkapkan bahwa akar DNA orang Madagaskar berasal dari Nusantara. Peneliti tersebut adalah Murai Coks yang berasal dari Masa Universiti Selandia Baru. Coks meneliti sampel sebanyak 2745 individu dari 12 pulau di Indonesia. Lalu mengkomparasikan hasilnya dengan 266 individu dari 3 subetnis Malagasi. Yakni Mikiya yang dikenal dengan kelompok pemburu, Fezo yang merupakan kelompok malayan, serta subetnis yang paling domilan yaitu Merina. Dan dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa banyak orang Malagasi yang memiliki tipe genetis sama dengan orang Indonesia. Serta nenek moyang orang Malagasi adalah 30 perempuan Indonesia pertama yang datang ke Malagaskar. Dikisahkan bahwa 30 perempuan pertama mendarat di pulau Madagaskar berasal dari Indonesia. Mereka tiba pada abad ke-9 Masehi atau lebih dari seribu tahun lalu. Dan turun termurun membentuk suku Malagasi. Menengok kembali ke sejarah Nusantara, pada abad ke-9 dulu Nusantara dalam kekuasaan kerajaan Sriwijaya. Sampai saat ini jika bertanya kepada suku Malagasi, mereka masih menganggapan bahwa nenek moyang mereka adalah berasal dari Nusantara. Salah satu bukti lain dari adanya hubungan antara negara Indonesia dan Madagaskar adalah terdapat kota yang bernama Makassar di negara ini. Adalah Syekh Yusuf yang merupakan ulama yang berasal dari Makassar yang menyebarkan Islam sampai ke negara ini. Sehingga kota ini diberikan nama Makassar City. Wah ternyata benar ya guys, bahwa ada hubungan kekerabatan antara Indonesia dan Madagaskar. Itu saja guys video kali ini. Komen di bawah negara mana yang kamu ingin kita bahas di video selanjutnya. See you on the next video. Dadah!